Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 144 di buku IPA kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama ini, perhatikan soal yang ada berikut. Apa tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup? Gen, soal pembuka kita di sesi tugas kali ini cukup mudah karena masalahnya sudah sangat jelas. Kata kunci masalah pada soal nomor 1 ini adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang penjelasannya dapat kalian temukan di halaman 140. Jadi perhatikan pembahasan jawaban untuk soal nomor 1 ini gen. Beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup. Pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Kedua, mempermudah proses mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam jenisnya. Ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Keempat, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kelima, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keenam, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Dan terakhir adalah memberi nama suatu spesies makhluk hidup. Ini jawaban untuk soal nomor 1 kita gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan soal nomor 2 berikut. Bagaimana karakteristik kunci klasifikasi yang baik? Nah, bagian untuk menemukan jawabannya pada buku, kalian dapat lompat membuka di halaman 140 pada pembahasan dengan kata kunci klasifikasi. Jadi jawabannya adalah kunci klasifikasi perlu dibuat dengan kunci sederhana dan mudah diikuti untuk merepresentasikan atau menggambarkan suatu sistem klasifikasi. Kemudian kuncinya tentu harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 3. Gunakanlah gambar kunci dikotomi yaitu pada gambar 5.11 dan menentukan apa nama kelas dari hewan berikut ini. Yaitu keterangan ini adalah gambar buaya. Oke, gen, untuk menjawab soal ini kita bisa buka halaman 141 pada pembahasan mengenai kunci dikotomi. Kita akan kembali menggunakan kunci dikotomi sederhana yang tampak pada gambar berikut ini, gen. Nah, perhatikan alur penggunaan dari kunci dikotomi sederhana ini. Pertanyaan pertama, apakah buaya berambut? Jawabannya tentu tidak, sehingga kita lanjut ke kunci berikutnya. Nah, untuk pertanyaan, apakah buaya berbulu? Nah, jawabannya lagi-lagi tidak, sehingga lanjut pada kunci selanjutnya. Yang menanyakan tentang apakah kulit buaya kering? Ya, tentu jawabannya iya. Kulit buaya termasuk bertekstur kering, sehingga kunci terlahir sampai pada kelas reptilia. Jadi, dapat klasifikasi kelas dari buaya adalah reptilia. Oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 3. Masuk ke soal nomor 4 atau soal terlahir di sesi 3 sekali ini, gen. Perhatikan soal berikut ini. Buatlah kunci klasifikasi dikotomi atau formatabel untuk anak-anak berikut. Nah, sekarang kita akan coba membuat kunci klasifikasi terdana dengan patokan syarat membuat kunci klasifikasi yang ada pada halaman 140. Nah, berdasarkan gambar tersebut, perbedaan yang paling kentara atau mencolok ini adalah jenis kelamin dan bentuk rambut. Sehingga opsi pilihan kunci klasifikasi yang paling mudah untuk dibuat adalah kunci determinasi formatabel. Jadi, perhatikan contoh klasifikasi berikut yang telah Gen Sukses buat. Kunci determinasi formatabel untuk menentukan klasifikasi dari keempat anak-anak ini. Jawaban kalian akan beragam. Yang terpenting, kunci klasifikasi harus dapat memisahkan keempat orang tersebut berdasarkan karakteristiknya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk kunci determinasi yang formatabel, yang Gen Sukses tampilkan ini. Kalian bisa ikuti atau bisa variasikan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Karena kan sifatnya ini adalah buat dan tentunya jawabannya bisa beragam. Nah Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada sesi tugas. Mari uji kemampuan kalian pada halaman 144 di buku pegangan IPA kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya again. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.